Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan bantuan untuk UMKM hingga tahun 2021 mendatang. Sebelumnya, program bantuan langsung tunai kepada pemilik usaha mikro kecil menengah dilunjurkan pada Senin 24 Agustus 2020 lalu, dengan besaran BLT UMKM senilai 2,4 juta rupiah per orangnya. Menteri Koperasi dan UKM Tenten Mas Duki mengatakan, bantuan ini diberikan secara cuma-cuma alias hibah untuk membantu para pelaku usaha mikro agar memiliki modal ketika membuka usahanya. BLT ini diberikan kepada pengusaha mikro yang benar-benar memenuhi persyaratan yang akan mendapat bantuan ini. Dilansi dari Kompas.com untuk persyaratannya, pertama, penerima sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Kedua, pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia. Ketiga, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Keempat, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Kelima, bukan anggota aparatur sipil negara, TNI atau Polri, ataupun pegawai BUMN atau BUMD. Sementara mengenai caranya, para pelaku pengusaha mikro bisa mengajukan atau mendaftarkan namanya ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten atau Kota di wilayah masing-masing. Masyarakat yang mengajukan diri akan didata dan dicek satu persatu apakah benar-benar layak mendapatkan bantuan atau tidak. Setelah itu, pemerintah akan mengirimkan dana sebesar Rp2,4 juta ke masing-masing rekening. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!